Oke, sekarang kita mau makan malam dulu. Habis itu Mas Anang katanya punya surprise buat aku, gak tau apa. Ketuj! Jey yang mau ulang tahun. Dan mudah-mudahan aku panjang umur dalam keadaan sehat dan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih buat suami dan anak-anakku yang sudah memberikan hadiah terindah, termahal. Intro Insya'Allah senang banget ikaw marketing nak balik bahagi. Di Madinah ada ulang tahunnya Bunda Makan kosar kisahnya Pak? Gimana yang? Tenang Kenapa yang bisa bikin suasana jadi begini? Kenapa selalu sama ngapain disini selalu begini perasaan? Coba nyom Gembaran sama Sarah Mas Sarah Kegiatan pagi kita Abis breakfast Di Madinah Hai Setiap hari ngeliatin tas B nya Setiap hari ngeliatin tas B nya Tuh Beli buat siapa aja sih Kak Harsi? Kalo boleh tau Ini 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 belum tau Ini buat siapa? Ini dari ayah Ini punya Arsi Ini gak tau buat siapa lupa Ingat ini belum tau Arsi Arsi Sekarang ini kita mau sholat juhur Bunda kurang enak badannya jadi nanti ikutnya ngesar Juhur ini gak ikut Kacau matahanya weh Kita juhuran di masjid Nabal itu rapi banget guys Suasananya bagus ya Kak Suasananya luar biasa Sini Mantep Ini kita di luar guys Karena mulai kemarin mulai sampai tadi subuh Aku dapat di dalem terus Kita di dalem terus sekarang mencoba suasana di luar Tapi Kenapa milih di Kalo di Siang Mending di luar Karena apa? Ketutupan selama ini Kepas azan guys Pagi ini saya mau ngasih hadiah Kati balem ulang tahun Istri saya ulang tahun ini ketempatan di Madinah Madinah Ya betul Karena kan Ya suasaranya bagus Jadi pas ulang tahun nanti malam Saya mau ngasih hadiah Apa nih? Apa nih bocorannya nih Hatam al-Quran mau ngasihnya Hatam al-Quran Bisa gak banggir Kita siapkan timnya dari anak-anak jamiah ya Anak-anak badan saya Bin Bilal disini ada Bin Bilal yang selamat bersama Bin Bilal Itu guys Jadi aku ikut Bin Bilal Dan aku mau ngerayain ulang tahun disini Buat Bunda Jadi nanti malam aku akan sedikit surprise Untuk ngasih Hatam al-Quran Kadu terbaik Kadu terbaik Kadu terbaik Adik juga Adik juga Oh iya adik Adik juga Adik juga Jadi nanti malam kita lihat lah Buat Sarah dari Madinah Masya Allah Masya Allah Bagus kah? Cukup gak kak? Gak tau nih cukup gak ya? Ini tangannya kecil banget Insya Allah Masya Allah Nah spesial ya Spesial Guys nanti malam udah dapet Buat surprise nya Bunda Kali ada nanti malam ya Guys nanti malam Bunda mau lantakan kita mau nyari kue Yaァ Cari Guys Nek cari Siap 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 Mau kasih dulu hahaha Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Samshul. Jadi sekarang kita mau jalan-jalan mau tour sekitar Nabawi. Nah di Nabawi ada apa? Kan biar buat kalian yang gak pernah. Karena aku jujur gak pernah tour sekitar Nabawi. Biasanya cuma hotel masjid. Setelah hotel masjid. Misalkan banget kalo. Masya Allah. Main, main, main. Sana main. Ada buruk. Waaah. Hahaha. Hahaha. Oke kameramen. Eh fotografer bunda. Iya. Oh video mau foto Bu. Video apa? Foto. Video. Ya ibu lari. Ibu lari kesana. Jalan. Lari Bu. Lah gak bisa disini. Itu aja lah. Nah. Nah. Makasih ya. Iya. Sama-sama Bu. Lihat mukaku cuma gini. Dia nanti gini. Sebabat pendong gitu. Lihatnya ke badan. Oh iya gitu. Terus dia foto-foto kan. Terus dia bilang video juga. Hahaha. Kapan lagi nyuruh artis? Jadi fotografer. Jadi mungkin tentang sejarah pertama kali dibangunnya Masjid Nabawi. Kita tahu bahwasannya Nabi SAW ketika. Berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu beliau singgah di daerah Kuba. Dulu membangun Masjid Kuba. Setelah itu beliau langsung jalan ke tempat ini. Akan tapi Nabi SAW bersabda. Da'uha fa'innaha ma'murah. Biarkan unta ini jalan sendiri. Karena sesungguhnya dia telah diperintahkan. Dimana nanti unta ini singgah. Maka disitulah tempat akan dibangunnya Masjid Nabawi. Kemudian singgahlah. Unta tersebut menepi di tanah seorang anak yatim. Yang kembar. Yang bernama Sahel dan Suhail. Kedua anak yatim ini. Itu mereka berniat untuk menghibahkan tanah tersebut kepada Nabi. Untuk dibangun Masjid. Tapi Nabi SAW mengatakan. Tidak. Saya mau keluarkan buang saya. Untuk kemudian menegus tanah ini. Kemudian tanah ini dibangun Masjid. Sekarang bangunlah. Terbangunlah Masjid Nabawi. Yang dimana jamaah umrah. Kita tahu jamaah umrah itu datang ke Saudi hanya untuk umrah. Tapi secara tidak langsung mereka juga mempaketkan dengan ziarah ke Madinah. Berupaya untuk sholat di Masjid Nabawi. Yang kita tahu terutamanya seribu kali lipat dibandingkan sholat di masjid-masjid lainnya. Mungkin bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Ini keren nih berarti. Sholat. Karena bisa bawa. Kita eksplorasi ya. Pasti banyak jamaah yang mau juga. Kumpulan bakinya itu kan? Iya bun. Ini semua bun. Bisa pakai. Oh ini kita pakai. Iya. Yang menarik itu kalau kita bahas kuburan baki adalah. Sunnahnya Nabi SAW itu ke ziarah kuburan. Itu beliau datang tengah malam. Beda kita sama yang Indonesia. Ya mungkin karena banyak setan-setannya. Jadi takut-takut. Tapi Nabi SAW itu sering ziarah ke baki. Itu tengah malam. Jadi itu memang Nabi SAW mendoakan khusus. Ampunan untuk orang-orang yang dikuburkan di baki ini. Makanya tidak heran Bapak Ibu. Misalnya. Ya sama di Mekah kemarin. Tiap hari. Hampir tiap hari. Itu kita dapati. Hampir di setiap lima waktu sholat. Itu orang disolatkan. 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 Habis sholat langsung. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Sholat jenazah. Nah ini. Ini mesinnya Nabi. Kita bisa lihat kubah hijau. Ini sekarang. Orang lagi antri. Nanti bisa dilihat di sana. Ini sekarang antrian Raudop. Ini satu-satunya yang warna hijau. Ini pertanda bahwasannya. Mesin Nabi kan selalu mengalami perluasan-perluasan. Dan ini ikon dari zaman Al-Mamrukiyah. Nah jadi menara ini sendiri dibangun di zaman Al-Mamrukiyah. Dan sampai sekarang tidak diubah-ubah. Assalamualaikum. Jadi beginilah isinya. Ini sekali lagi kami sampaikan. Sangat jarang-jarang sekali. Travel yang tahu tempat ini. Sehingga sedikit jamaah yang bisa akses ke sini. Setelah kita terletayakan pasti banyak yang datang. Amin. Nah dari sini kita bisa lihat Bun. Jadi ini kalau yang ini. Ya dahulu itu memang Al-Quran ditulis di atas. Batu. Pelepah Kurma. Bahkan ada tulang-tulang. Ini replika-replikanya. Menulis itu dapat dari mana kata-katanya? Hafalan langsung diajarkan dari Nabi. Jadi kan kita tahu Nabi. Nabi itu orang yang ummi. Tidak tahu membaca dan menulis. Dan itu memang sebenarnya kalau dipikir. Kok Pak Nabi Muhammad. Apa orangnya buta huruf. Gak bisa menulis, gak macet. Tapi justru itu. Karena membuktikan beliau kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Bukan perkataan dari nafsu beliau sendiri. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Bukan dari nafsu beliau. Penulisan Al-Quran itu pertama kali di zamannya Abu Bakar. Setelah terjadi perang. Banyaknya kaum muslimin atau para huruf al-Quran itu meninggal. Nah dikumpulkannya Al-Quran. Dan ditulislah seperti ini. Sampai di zamannya Uthman. Itu dikumpulkan Al-Quran untuk menjadi satu bahasa. Itu bahasanya Quraysh. Itu Al-Quran yang seperti kita lihat sampai sekarang. Nah ada yang tahu gak? Mus'af yang sekarang di tangan kita ketika kita di Madinah Abu itu kita baca mus'af ya. Itu khotnya yang nulis siapa? Ada yang tahu gak? Nah itu yang nulis adalah namanya Syekh Uthman Toha. Syekh Uthman Toha ini beliau ini nulis Al-Quran yang ditulis. Jadi mus'af Al-Quran yang di Madinah itu ditulis pakai tangan beliau sampai selesai 30 juz. Dan sekarang dicetak ribuan dan dikirim ke seluruh Megang. Masya Allah. Kalau Madinah Abu tau ya ada mus'af warna hijau. Nah itu tulisan Uthman Toha. Pakai khot. Ditulis benar. Bukan printing ya. Bukan dicetak. Ya. Jadi ditulis sama beliau. Kemudian dibakukan. Kemudian dicetak. Ya baru dicetak. Ya betul. Dapet banyak ilmu di hari ulang tahunku nih. Alhamdulillah belum pernah. Besok baru ulang tahun aja besok. Kau tak mau. Di Indonesia udah mau ulang tahun. Ya tadi guys. Kita masuk ke mus'af Al-Quran. Ini mus'af yang sangat jarang diketahuin orang. Jadi ternyata ada di belakang Masjid Nabi. Dekat. Dekat dari sini. Ada di bawah. Dan kita tadi kesana. Jadi kalau teman-teman mau tau mus'af Al-Quran. Yang ada di daerah Nabawi. Masya Allah banyaknya ada orang Masjid. Banyak banget nih. Kita lagi maunya sholat maghrib nih guys. Kita maunya sholat dulu. Lagi siap-siap sholat maghrib. Soalnya disini abis sholat subuh tuh gak bisa tidur lagi. Dan tidurnya tuh tengah malem. Terus abis sholat gak tidur lagi. Kurang tidur terus. Nah Arsia. Semua orang diajak ngobrol sama dia. Untuk anak lo orang-orang suka aja ngeliat dia. Gemes katanya karena lucu kali ya. Lihat rambut adek. Udah. Kala gait aku aja kayak jono. Apa itu jono? Bang jono. Oke sekarang kita mau makan malak dulu. Habis itu Mas Anang katanya punya surprise buat aku. Gak tau gak. Gak tau gak. Cuc. Cuc. Cuc yang mau ulang tahun. Pasti tau sih. Apa? Tapi nanti liat ya. Nanti pasti sebenernya senang banget. Tau gak apa? Liat nanti. Tau gak apa? Tau gak apa? Guys ini aku yang mau ngadiahin bunda yaitu hataman Quran buat ulang tahun dia. Ini kita akan mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini langsung aja, satu-satu semuanya Pada kesempatan malam hari ini Kita akan menghatamkan Al-Quran Untuk Bunda Ashanti Supaya diberikan kesehatan Dan semua hajatnya bisa tercapai semua Terima kasih Ini jadi niatan keluarga Kasih hadiah Bunda disini Mudah-mudahan bisa selesai berapa? Satu jus itu kalau cepet itu 20 menit Jadi kalau 5 jus itu 2 jam 2 jam setengah Nah ini Selamat malam Ini mahasiswa-mahasiswa Madina Halo semuanya Kalau nggak ada halangan Ini ditempuh dalam waktu 2 jam Ini kado paling mahal Ini kado paling mahal Mudah-mudahan niatan ini bisa tercapai Amin Awalnya dengan al-fatihah bareng Setelah itu mungkin dari paskot tamannya Di surat-surat akhir Mungkin bisa dari ad-duha Kalau aku jawab bisa dari al-zizalah Nanti bareng-bareng al-zizalah Kemudian baca takbir Udah gitu Baca al-adiyat Baca takbir Terus sampai anas Baca takbir Lanjut ke al-fatihah Terus ke al-Baqarah Setelah itu baru ke doa khutbah Al-Quran Gitu Jus 1 sampai 5 Udah ada Jus 6 sampai 10 Jus 11 sampai 12 Jus 16 sampai 20 Jus 21 sampai 25 Jus 26 sampai 30 Bismillah Ib快 Audzubillah bina하면 Sayatanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Jesus ni Project Jawa Cepat Alhamdulillah Semab Defin alguns 52 selamat menikmati 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 selamat menikmati